Pernahkah kamu berpikir bahwasannya bagian tubuh-tumbuhan, misalnya pak letup batang, ada yang sifatnya itu lentur ataupun dia elastis, namun ada juga yang kakuk ataupun keras dari awalnya. Nah, kira-kira batang itu bisa lentur ataupun bisa keras, itu dikarenakan karena apa? Hai hai hai, salam kenal dan salam berjumpa di channel saya. Silahkan kamu pantau channel ini agar kamu tidak ketinggalan informasi penting dari channel saya. Ketidur pantau selain, dan terima kasih untuk like dan subscribe-nya. Nah, anak-anak, bahwasannya elastis atau penelenturnya serta mengersa bagian tubuh-tumbuhan tersebut karena di dalamnya mengandung yang namanya jaringan khusus, yang disebut dengan jaringan peruat ataupun jaringan penelentur. Nah, di pertemuan kali ini kita akan menjelaskan apa itu jaringan daripada penguat tersebut. Nah, jaringan penguat ataupun jaringan penelentur, yakni yang menjangkai berdiri tegaknya tubuh-tumbuhan. Dimana bagian ciri daripada jaringan penelentur ini, dinding selnya itu kuat, tebal, dan kokong, serta di bagian sel-selnya sudah mengalami yang namanya spesialisasi sel. Nah, bahwasannya fungsi daripada jaringan penguat atau penyokong pada tumbuhan, itu yang pertama memperkokoh yang namanya batang ataupun menguatkan daripada daun. Berikutnya, ada juga berperang untuk melindungi tumbuhan dari gangguan rekanis. Serta melindungi embryo di dalam biji, kemudian memperkuat atau memperkokoh bagian tubuh-tumbuhan tersebut, serta pada akar, batang, daun, dan sebagainya. Nah, selain itu fungsi jaringan penyokong ini juga berperang untuk melindungi yang namanya jaringan pengakut atau jaringan peskulat. Serta juga memperkuat namanya jaringan IRENKIM. IRENKIM ini merupakan tipe IRENKIM penelentara. IRENKIM ini sudah kita bahas di penjelasan sebelumnya. Oke ya? Nah, anak-anak, bahwasannya pembagian atau klasifikasi jaringan daripada penyokong, nanti berdasarkan bentuk maupun sepatnya dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada disebut sebagai jaringan kolenkim, berikutnya ada disebut sebagai jaringan sekalian. Oke, perbedaan kolenkim dan sekalian kim ini di video ini Pak Ler akan jelaskan. Karena itu, kamu simak penjelasan Pak Ler berikutnya. Yang pertama kita bahas jaringan kolenkim. Jaringan kolenkim merupakan jaringan penguat pada organ-organ tumbuhan yang masih aktif mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Jaringan ini terdapat pada batang, daun, bagian bunga dan buah, serta pada akar yang terkena paparan cahaya matahari. Pada batang, kolenkim dapat ditemukan dalam bentuk silinder atau jalur-jalur yang membujur. Pada daun, kolenkim dapat ditemukan di salah satu sisi atau kedua sisi tulang daun dan di sepanjang pinggir helayan daun. Tumbuhan monokotil umumnya tidak memiliki jaringan kolenkim. Jika sejak muda, selnya sudah membentuk yang namanya sklerenkim. Dan bawasannya, jaringan kolenkim letaknya tepat berada di bawah jaringan epidermis. Ciri-ciri jaringan kolenkim. Nah, bawasannya jaringan kolenkim umumnya ditemukan di bawah atau di dekat permukaan batang yang muda ataupun tangkai daun yang muda. Dan jaringan kolenkim terdiri dari sel-sel hidup. Jaringan kolenkim memiliki dinding sel yang tidak teratur. Ingat dulu bawasannya ciri tumbuhan memiliki dinding sel. Bawasannya, dinding sel itu terdiri atas jad selulosa, hemisolulosa, dan jad pektin. Pada jaringan kolenkim, dinding selnya tersusun atas selulosa dan pektin yang cukup tebal. Dimana selulosa dan pektin tersebut merupakan senyawa polisacarida atau jenis karbohidrat kompleks. Nah, bawasannya pektin ini yang dapat membuat bahan seperti gel. Dan sipa gel ini yang membuat organ tumbuhan dapat lentur pada batang dan daun yang masih muda. Jadi, kolenkim juga dapat menumpang organ tumbuhannya aktif tumbuh karena sel-selnya dapat meregang dan menyusahkan diri dengan perpanjangan organ tumbuhan tersebut. Adapun fungsi jaringan kolenkim memperkuat, menunjang atau menyokong organ tumbuhan muda dan sedang tumbuh, maupun pada herba agar tumbuh, berdiri kokoh dan kuat. Hal ini terjadi karena kemampuan dinding sel kolenkim yang dapat menyusahkan diri terhadap perpanjangan organ. Berikut dapat menggantikan posisi jaringan sklerenkim jika tempat kolenkim berada tidak berdiferensiasi menjadi sklerenkim. Ingat, faktor penyebab penebalan dinding sel kolenkim yakni akibat tekanan mekanik seperti angin dan beban pada ranting. Bawasannya, jenis kolenkim menurut Moller berdasarkan ketebalan dinding sel kolenkim dibagi tiga, kolenkim sudut atau angular, kolenkim lakuna atau lakuner, kolenkim lamella atau lempeng ataupun papan, dan ditambahkan oleh dause, ada satu lagi yakni kolenkim cincin. Adapun keempat kolenkim tersebut, pertama ada kolenkim angular atau kolenkim sudut. Kolenkim ini mengalami penabalan pada sudut-sudutnya. Contohnya nanti pada kecubung atau suku umbeli merai. Kedua ada kolenkim lamellar atau disebut juga tangensial, di mana kolenkim ini mengalami penyisipan selulosa dan pektin pada sisi tangensial, contohnya pada quervus subar. Kemudian ada kolenkim lakunar. Bahwasannya kolenkim ini dengan penyisipan selulosa dan pektin hanya di dinding sel yang mengandung rongga antarsel, atau penebalan pada ruang-ruang antarsel, contohnya pada bunga matahari. Yang keempat kolenkim anular atau cincin. Jaringan kolenkim tipe ini dinding selnya menebal dengan rata, di mana nanti contohnya pada daru wortel dan beberapa tanaman yang merampai. Jaringan penguat kedua, yakni jaringan sklerenkim. Jaringan sklerenkim merupakan jaringan penguat pada organ tumbuhan yang sudah berhenti melakukan pertumbuhan dan perkembangan. Ada pun ciri-ciri jaringan sklerenkim, yakni jaringan penyokong tumbuhan yang keras. Dah bahwasannya dinding selnya, dinding sel sekundernya tebal, keras dan memiliki noktah ataupun biktib-biktib pada sudut selnya. Dan jaringan sklerenkim merupakan sel-sel yang sudah mati dan tidak mengandung protoplasma. Berikutnya tidak terdapat ruang antarsel. Dan komponen dinding selnya mengandung selulosa dan jad lignin. Nah, kalau tadi kolenkim, jad pektin. Mari kita ingat kembali, yakni sifat dari dinding sel. Dinding sel mampu mengalami penebalan. Akan tetapi, pada kondisi tertentu, ada yang tidak ikut mengalami penebalan. Berarti dikenal dengan noktah. Dan komponennya, pada noktah terdapat kadang-kadang plasmodis mata yang berfungsi untuk meneruskan rangsangan dari satu sel ke sel lainnya. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada sel parenkim dan sklerenkim. Bedanya, kalau sklerenkim pada bagian sudut-sudut selnya mengalami penebalan lignin. Nah, pada umumnya, ada yang tidak mengalami penebalan. Nanti akan membentuk noktah. Dan di dalam noktah terdapat plasmodis mata, yakni saluran yang menghubungkan antara rangsangan satu sel ke sel lainnya. Seklerenkim dibagi menjadi dua. Yang pertama disebut serat sklerenkim. Kedua, sklerid atau sel batu. Kita bahas serabut sklerenkim. Serabut sklerenkim sel-selnya panjang dan sempit dan ujung-ujungnya meruncing. Sel ini biasanya mengumpul dan membuat sebuah jalur panjang. Sementara ujung-ujungnya runcing bertumpang tinggi dan menyatu dengan kuat. Serabut sklerenkim berukuran antara 2 mm hingga 5 cm. Serat sklerenkim dapat ditemukan di berbagai bagian tumbuhan dalam bentuk untayan atau lingkaran. Di dalam berkas pengangkut, serat merupakan seludang yang berhubungan dengan berkas pengangkut atau berkelompok-kelompok serta tersebar di dalam silem dan phloem. Menurut letaknya, serabut sklerenkim dibagi menjadi serabut siler dan serabut ekstra siler. Serabut siler ada di dalam jaringan silem, salah satu jaringan pengangkut. Serabut siler merupakan komponen utama pembentuk kayu yang asalnya dari prokambium dan kambium. Sedangkan, se-extra siler, semua jenis serat sklerenkim yang ada di luar jaringan silem. Serabut ini bisa saja ditemukan di jaringan lain, misalkan pada phloem dan jaringan permanen lainnya. Ukuran serabut ekstra siler umumnya lebih panjang dari serat siler. Berdasarkan sifatnya, serabut atau serat sklerenkim dibagi jadi dua. Yang pertama disebut sebagai serabut lunak. Sifatnya, ada tidaknya lignin, elastis, dan fleksibel, serta berasal dari tumbuhan dikotil. Kemudian ada serabut kasar, karena banyak mengandung lignin sehingga kaku dan kuat, dan umumnya berasal dari tumbuhan monokotil. Ada pun manfaat serabut atau serat sklerenkim, misalkan serabut tekstil digunakan dalam industri pabrik. Serabut tali digunakan dalam pembuatan temali, misalkan tali tambang. Serabut isikat digunakan untuk industri sikat dan sapu. Selanjutnya, serabut pengisi digunakan dalam pengisian pembalut, matras, sabut pengaman, dempul untuk menutup tong dari kayu atau pipa, atau tangki air, dan penguat. Nah, misalnya untuk pelapis dinding dan pembuatan plastik. Yang kedua, skleret atau sel batu. Skleret memiliki bentuk yang berparasi, ada yang tampak seperti bintang ataupun membulat. Nah, bahwasannya skleret merupakan sel-sel mati saat dewasa, tetapi protoplasmanya tetap aktif sepanjang hidup pergan tersebut. Sel skleret mengumumnya berbentuk bulat, tetapi variasi bentuk lain juga dapat ditemukan. Sel tersebut dapat ditemukan dalam keadaan soliter, ataupun dalam bentuk tunggal, atau berkelompok. Skleret terdapat pada semua bagian tubuh tumbuhan, terutama di dalam kulit kayu, pembulu tapis, serta dalam buah maupun biji. Skleret dapat ditemukan pada tempurung kelapa, kulit kenari, selaput biji, dan butiran di dalam daging buah jambu biji. Ada pun jenis skleret berdasarkan bentuknya dibagi lima. Pertama ada disebut brachyskleret, berbentuk seperti insang, terdapat pada fluen kulit kayu dan daging buah biru. Kedua ada disebut trichoskleret, berbentuk memanjang seperti benang dengan satu percabangan yang teratur, contohnya pada daun atau batang teratai. Ketiga ada macroskleret, berbentuk seperti tongkat atau tubular, dan dapat dijumpai pada kulit biji kacang-kacangan. Berikutnya ada disebut sebagai osteoskleret, berbentuk seperti tulang dengan ujung membesar agak bercabang, dan terdapat pada kulit biji dan daun tumbuhan dikotil. Yang kelima, aster skleret, bercabang-cabang seperti bintang, dan terdapat pada daunan. Nah, anak-anak, bahwasannya skleret dapat disebut sebagai stone cell atau sel-sel sklerotik. Disebut sebagai sel stone atau sel batu, yaitu apabila skleret itu tidak berjabang-cabang, tidak mempunyai bentuk yang ekstrim, bersifat soliter, ataupun berkumpul. Dan disebut sebagai sel sklerotik, yaitu apabila sel-selnya terjadi di dalam jaringan-jaringan yang sifatnya luna. Nah, anak-anak, demikian penjelasan jaringan penguat berupa kolenkim dan sklerenkim. Kolenkim dan sklerenkim memiliki persamaan, yakni menguatkan watang dan daun, melindungi biji atau embryo, mampu melindungi berkas pengangkut, memperkuat parenkim yang menyimpan udara, serta sama-sama mengalami penebatan. Terima kasih telah menonton!